PINGGUIN PINGGUIN Pada binatang, malah terobsesi untuk menirunya. Seperti kakek berusia 79 tahun asal Belgia Alfred Davies, warga Belgia menjulikinya sebagai Monsieur Pinguin. Alfred memang sering bepergian menggunakan kostum pinguin. Bahkan gaya bicaranya pun meniru suara pinguin. Dengan gaya dan penampilan seperti itu, Alfred merasa dirinya sangat mirip pinguin. Kaki Alfred bincang akibat kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1986. Karena jalannya yang bincang itu, teman-teman Alfred menjulikinya dengan nama Mr. Pinguin. Uniknya, Alfred tidak keberatan dengan julukan itu. Malah ia jadi terobsesi dengan burung perenang itu. Selama 40 tahun, Alfred mengumpulkan berbagai penampilan pinguin. Lama kelamaan, ia malah percaya kalau dirinya juga seekor pinguin. Tidak kurang dari 3.500 benda-benda yang berhubungan dengan pinguin ia koleksi. Ketika Alfred memutuskan untuk mengganti namanya secara legal dengan Monsieur Pinguin, sa-istri pengusirnya dari rumah. Alfred percaya bahwa kelak dirinya akan bereinkarnasi jadi pinguin. Ia pun ingin dimakamkan di Antarctica saat dirinya tutup usia. Hannah Fraser sudah kagum pada mermaid atau putri duyung semenjak usia 3 tahun. Ia membuat kostum ekor mermaid saat berusia 9 tahun, seusai menonton film Flash yang dibintangi Daryl Hannah. Artis dan model wanita kelahiran Australia ini kini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Hannah mampu menjelam tanpa peralatan selama 2 menit hingga kedalaman sekitar 15 meter. Putri duyung cantik ini sudah pernah berenang bersama ikan pari dan whale shark. Selain karena kecintaannya kepada mermaid, Hannah melakukan semua itu untuk kampanye konservasi lautan. Ia sangat menentang perburuan besar-besaran ikan hiu, paus, dan lumba-lumba. Selamat menikmati! Selamat menikmati!